Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2024, seluruh Dewan Guru dan siswa SMA Negeri Saturantau menggelar apel bersama di halaman sekolah setempat. Kegiatan apel yang dibalut dengan pakaian adat Nusantara oleh para Dewan Guru ini diisi dengan beberapa rangkaian acara seperti penyerahan penghargaan sertifikat dan uang pembinaan atas capaian prestasi siswa-siswi SMA Negeri Saturantau serta pembacaan puisi karya siswa-siswi setempat. Diharapkan di momen Hari Guru Nasional ini bukan hanya sebagai bentuk penghormatan kepada profesi guru tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya pendidikan sebagai fondasi bangsa. Alhamdulillah karena ini ada edaran dari pemerintah bahwa untuk mengeringati Hari Guru tersebut semua Dewan Guru mengenakan baju adat jadi wilayah adat seluruh Indonesia. Rangkaiannya ada apa tadi Pak? Diawali dengan penyerahan prestasi pada siswa-siswi terutama hari ini ada yang juara Genre dan juga terkait dengan Hari Guru mereka ada diberikan bantuan hadiah dari Dewan Guru berupa uang pembinaan terkait dengan Jumat Ekspresi kemarin dan juga ada penyampaian puisi dari siswa dengan karyanya sendiri yang begitu menggugah bagi dan juga memberi kesemangatan bagi guru-guru yang ada di sini. Tentang apa puisinya itu Pak? Tentang dedikasi, kesemangatan dari Dewan Guru Harapannya Pak? Harapannya semua kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan ke depannya lebih diingatkan lagi Keruguh Keribuan kasih tak berujung kami sampaikan Jutaan maaf kami haturkan Dan untayan doa Selalu terkirim padahal Selain itu Muhammad Farid Amrullah Kepala SMA Negeri Saturantau menyampaikan Apresiasi dan menyambut baik adanya peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024 Dimana menurutnya momentum ini tidak hanya memperarat hubungan antara guru dan siswa tetapi juga menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya dan pendidikan Indonesia sehingga hal demikian dapat menjadi motivasi bagi seluruh guru untuk terus meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Tapin agar lebih maju dan berkembang Saya sangat senang dan sangat mengapresiasi kegiatan ibu karena pelaksanaan tadi berjalan dengan lancar sesuai rencana kita Tadi ada beberapa prestasi kita sampai kita peringatan Hari Guru Nasional pada hari ini juga tadi ada pembagian atau penyerahan prestasi siswa kita karena mereka mendapatkan prestasi yang sangat memanfaat karena mereka menjual Iwan, 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 sehingga kamu mencaburkan Iwannya ulang tahun semalam Harapannya Pak Harapannya Pak Harapannya Pak Mudah-mudahan kita kegiatan ini tetap kita laksanakan dan prestasi siswa semakin maju Tim Liputan, Tapin TV Oke sekali lagi Siap Satu, dua Selamat menikmati